Teman-teman, yuk kita saksikan program-program dunia anak sahabat keluarga di Trans7. Di antara makanan olahan, ada yang dikenal dengan nama olahan fermentasi. Fermentasi merupakan proses perubahan bahan pangan karbohidrat menjadi alkohol dan karbon dioksida atau asam amino organik. Perubahan ini biasanya dibantu oleh ragi, bakteri, ataupun jamur. Eh, biarpun begitu, fermentasi makanan ini sifatnya positif loh. Jadi aman untuk dikonsumsi. Di dunia ada beragam jenis makanan. Dari mulai makanan yang bisa langsung dikonsumsi, hingga makanan yang harus melalui proses pengolahan terlebih dahulu. Nah, hari ini olahan fermentasi susu yang akan kita buat nih. Iya, semua pasti kenal dengan produk yang satu ini kan. Pabriknya ada di kawasan Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Yuk, langsung check it out. Ini dia, tempat pertama, bagian fermentasi. Bahan baku yang dipakai, yaitu susu tanpa lemak. Proses fermentasi ini akan berlangsung selama 24 jam. Lanjut, kita ke proses mixing. Di sini susu hasil fermentasi akan dicampur dengan beberapa bahan lagi, seperti air dan gula. Semua bahan akan dimixing selama satu jam. Oh iya, bakteri Lactobacillus yang dipakai oleh pabrik ini untuk membuat susu fermentasi. Nggak sembarangan lho. Lactobacillusnya sudah dikembangkan langsung oleh perusahaan. Jadi, bakteri ini tidak berbahaya. Dalam proses fermentasi susu, bakteri ini bisa mengubah laktosa dan gula menjadi asam. Next, kita lanjut ke proses pengisian atau filling. Eh, sebelum diisi, penting nih untuk dibersihkan dulu botol-botolnya. Biar nggak ada kotoran yang tersisa ya. Untuk satu plastik ini, ada 550 botol. Di sini botol-botol akan dipilih yang sesuai dengan standar. Kalau ada yang rusak atau tidak sempurna, akan langsung terbuang secara otomatis. Keren! Nah, begini nih proses pengisiannya. Kalau sudah diolah, botol-botol ini akan terisi dengan sangat cepat. Wush, wush! Iya, cepat! Bayangkan saja, per menitnya mesin ini bisa mengisi sebanyak 450 botol. Wih, mantap! Yuk, sekarang ke proses pemasakan nih. Iya, keranjang besar ini akan masuk ke dalam mesin pemasakan. Biar mas-masnya nggak capek nih, rel ini akan membantu memudahkan para pekerja ketika ingin memindahkan botol ke mesin pemasakan. Jadi, tinggal dorong-dorong gitu deh. Mesin besar ini bisa menampung sebanyak 16 ribu botol lho. Tujuan proses pemasakan adalah membunuh bakteri jahat yang dapat merusak isi produk. Prosesnya cukup lama, yaitu selama 40 menit, dengan suhu 91 derajat celcius. Terima kasih. Nah, Pak, balikin lagi aja. Nanti dimarahin lo. Iya, iya, Den. Tapi nanti jahat apa-apa jangan lupa, ya? Hahaha. Nah, kalau yang ini, proses pemberian label atau labeling. Di sini botol-botol akan diberikan tanda atau label sesuai dengan rasanya. Wush, wush! Wah, cepat banget ya mesinnya. Hmm, jelas aja. Sama seperti sebelumnya nih. Di mesin ini, per menitnya dihasilkan 500 botol. Keren! Eh, ada produk terbaru yang unik nih. Konsepnya seperti bantal. Bedanya, produk yang ini lebih enak disajikan dalam keadaan beku. Produk berbentuk bantal ini, termasuk produk yang menggunakan teknik Ultra Head Temperature Processing, atau yang biasa dikenal dengan UHT. Nah, proses ini bisa menghilangkan bakteri dalam waktu yang sangat singkat. Kalau mesin pengisian atau feeling yang ini, bekerja lebih lambat. Per menitnya, bisa menghasilkan 150 botol. Oke, sebelum dirilis ke pasaran, produk minuman harus diteliti terlebih dahulu. Ini bertujuan untuk tetap menjaga kualitas produk. Berbagai macam tes dilakukan, seperti memeriksa adanya bakteri jahat yang bisa mengubah kualitas produk. Kalau sudah oke, produk minuman bisa langsung dijual ke pasaran nih. Nah, untuk produk botolan, bisa didapatkan di supermarket. Sedangkan untuk produk bantal, saat ini baru bisa dibeli di pasar tradisional. Olahan fermentasi ini memiliki kandungan probiotik alami yang bermanfaat untuk menekan pertumbuhan bakteri jahat perusak khusus. Gak heran kalau dengan mengkonsumsi olahan fermentasi, bisa sehat dan memperlancar pencernaan. Hahaha, baik juga dan unyel. Udah siapin susu untuk Pak Oga. Ada dua. Lumayan. Aduh. Ya, jatuh. Dasar nih, kardus. Gak tahu apa kalau Oga haus dari tadi. Sekarang, unyel lagi di Madiun, Jawa Timur nih. Berkunjung ke salah satu pusat jajanan khas di kota ini. Ayo, siapa yang pernah makan brem? Jajanan tradisional yang satu ini sudah terkenal kemana-mana loh. Terbuat dari beras ketan putih yang dipermentasi hingga teksturnya menjadi lembut dan manis banget. Saat ini ada dua macam brem yang terus diproduksi, yaitu brem cair dan brem padat. Nah, kita langsung yuk lihat cara pembuatannya. Pertama, masak beras ketannya dulu ya. Prosesnya sih sama seperti menanak nasi biasa. Menanak beras ketan butuh waktu kurang lebih 60 menit. Selama proses ini, beras ketan akan menyerap air antara 7 hingga 12 persen dari berat awalnya. Setelah matang, teriskan dan biarkan sampai dingin. Karena proses fermentasi dengan menggunakan ragi tape hanya bisa dilakukan dalam suhu normal. Gunakan ragi tape yang sudah halus seperti ini, biar mudah ditabur dan bisa lebih merata. Tape hasil fermentasi beras ketan ini selanjutnya diperas sampai diperoleh air atau sari tapenya. Nah, sari tape inilah yang selanjutnya akan kita gunakan untuk membuat brem melalui proses pemekatan. Panaskan selama kurang lebih 2 jam dengan suhu 90 derajat Celcius. Selain untuk mengurangi kandungan air, proses ini juga memicu terjadinya reaksi antara gula dan asam amino. Yang kemudian membentuk warna coklat sempurna pada sari tape. Saat proses ini kita bisa mencampurkan beberapa varian rasa seperti coklat, stroberi, atau rasa lainnya sesuai selera. Lanjut, aduk menggunakan mesin mixing dengan kecepatan normal selama 1 jam. Setelah itu cetak agar hasilnya rata dan sempurna. Hmm, kelihatannya sih enteng. Tapi ini berat loh. Ayo, semangat! Terakhir, tinggal jemur deh. Eh, nggak usah lama-lama ya. Cukup 10 menit saja kok, sampai kelembapannya berkurang. Musim kemarau adalah waktu yang tepat untuk membuat brem. Karena kalau pas musim hujan dan udaranya lembab, tekstur brem cenderung lebih lunak atau kurang keras. Banyak banget sih, Nyil. Embo nyobain satu ya? Boleh dong. Eh, Embo, jangan, Embo. Nanti aja. Hmm, bantuin angkatin dulu nih. Ya, ilah. Takut panur hujan. Ngangkatin gitu aja, minta dibantuin. Ayo, Embo. Uh, payah. Eh, 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 eh. Yah, jatuh, Nyil. Wah, jarang apa itu, dek? Nggak tahu, bak. Kaburah. Ini bremnya apa-apa? Nggak tahu. Oh, bremnya ini jatuh, bak. Ya, nggak apa-apa. Nanti kerja lagi ya. Nah, sekarang kita olah bremnya yuk. Kita akan membuat coklat brem nih. Pertama, cairkan dulu coklatnya. Hmm, yummy. Eh, ada juga rasa stroberinya loh. Tuang pasta coklat dan stroberi. Lalu masukkan potongan bremnya. Setelah itu, tuang lagi pasta sampai bremnya tertutup rata. Dinginkan dalam lemari tembingin selama kurang lebih satu jam. Dan, coklat brem dari mandiun siap dikemas deh. Dalam sehari, rumah produksi ini mampu membuat hingga 200 bungkus coklat brem loh. Biasa dijual di toko oleh-oleh, mulai dari harga 5.000 rupiah saja. Oh iya, bakteri yang digunakan untuk membuat brem mandiun ini adalah bakteri pediokokus. Yaitu jenis bakteri asam laktap yang tidak berbahaya. Sama seperti olahan fermentasi lainnya, selama dikonsumsi dalam batas wajar, Bakteri pada brem ini justru bagus untuk melancarkan pencernaan. Gak percaya? Coba aja sendiri. Anak-anak pasti suka deh. Gurengnya beda Masakan Jepang terkenal punya cita rasa yang khas. Ternyata rahasianya ada di bahan masakan yang satu ini nih. Namanya soyu arias kecap Jepang. Yang bikin beda kecap Jepang ini adalah rasanya. Karena kecap Jepang punya 5 rasa sekaligus loh. Gabungan rasa asin, asam, pahit, gurih, dan manis. Mantap! Nah, mau tau kok bisa ya kecap Jepang punya rasa dan aroma yang khas? Bagaimana cara membuatnya ya? Nah, biar gak penasaran, Unil ajak langsung ke pabriknya. Come on! Oke deh, kita sudah sampai di pabrik kecap Jepang nih. Lokasinya di Noda, Prefektur Ciba. Pabrik ini sudah membuat kecap dari tahun 1600-an loh. Uniknya, selama 400 tahun, bahan untuk membuat kecapnya masih sama. Tidak ada yang berubah. Ada 4 bahan utama, yaitu kedelai, gandum, garam, dan air. Ada juga ragi koji untuk fermentasi alami membuat kecap. Yuk, kita mulai dengan membuat soyu koji. Tambahkan ragi koji ke dalam campuran kedelai rebus dan gandum bakar yang sudah ditumbuk seperti ini. Sip! Selanjutnya, simpan campuran selama 3 hari. Agar jamur aspergillus bisa tumbuh. Oke deh, setelah 3 hari, soyu koji sudah jadi nih. Tinggal tambahkan air garam. Nah, hasil jadinya disebut moromi. Yuk, masukkan moromi ke dalam tangki besar. Disinilah, proses fermentasi terjadi. Waktunya, bisa sampai berbulan-bulan loh. Yap, kecap kualitas bagus memang butuh waktu lama untuk membuatnya. Nah, zat enzim yang terbentuk saat pembuatan soyu koji mulai bekerja saat fermentasi nih. Enzim akan mengubah protein kedelai dan pati gandum menjadi asam amino dan gula. Gabungan asam amino dan gula inilah yang bisa menghasilkan 5 rasa sekaligus. Selain itu, bisa menghasilkan warna kecap yang hitam. Sekarang, masukkan moromi ke dalam kantung kain berbahan nilon. Lalu, peras seperti ini. Nah, hasil perasan inilah yang dinamakan kecap. Hihihi, dalam proses ini, butuh kain nilon sepanjang 2.800 meter loh. Panjangnya. Lanjut, panaskan kecap dengan suhu tertentu. Berfungsi untuk mengatur warna dan aroma pada kecap. Sip deh. Sekarang, kecap siap kita kemas nih. Pakai mesin kemas canggih dong. Kecap Jepang ini sudah dikirim ke lebih 100 negara. Termasuk Indonesia juga. Banyak sekali masakan Jepang yang menggunakan kecap soyu ini. Salah satunya, mie ramen. Mie khas Jepang ini menggunakan kecap soyu untuk menambah cita rasa. Hmm, pantas saja enak. Eh, kecap soyu juga enak loh, sebagai pelengkap rasa untuk cemilan. Hihihi, ini bukan ciluk ya. Tapi, ini terasi dangung. Wah, teman-teman unil. Lah banget makannya. Hihihi, hihihi. Fungsi kecap tidak hanya sebagai penambah rasa makanan saja. Bisa juga untuk menghilangkan bau anis. Dan mencegah bakteri pada makanan. Mantap. Jadi, sudah pada tahu kan, rahasia kelezatan masakan Jepang. Hihihi. Oh, ini. Kedila yang udah mau dicuci. Yang bagus tuh, yang gak ada bolong-bolongnya nih. Eh, tapi ngomong-ngomong. Buse Oga kemana ya? Wah, ayam, 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 ayam. Aduh. Wah, buse Oga ngagetin aja nih. Yuhuu, masih setia nonton unil kan? Hihihi. Olahan fermentasi selanjutnya, ada kek pastri tauco. Tapi sebelumnya, kita inti proses pembuatan tauco-nya dulu ya. Kita giling dulu kedelainya. Saat digiling, kedelai akan terpisah dengan kulitnya. Dengan menggunakan mesin, proses pembuatan tauco menjadi lebih cepat. Tauco merupakan salah satu makanan tradisional warisan turun-temurun. Yang sangat populer di daerah Jawa Barat. Proses pembuatannya dilakukan dengan cara fermentasi. Yaitu fermentasi garam dan fermentasi kapang atau sejenis jamur. Oke deh, sekarang kita rebus kedelainya ya. Selama kurang lebih enam jam. Setelah selesai, lanjut jemur kedelainya. Selama empat jam. Hingga kedelai kering, namun masih bertekstur lunak. Jangan lupa dibolak-balik seperti ini, agar kedelai kering merata. Oh iya, saat penjemuran ini, kedelai tidak boleh terlalu kering. Karena akan merusak hasil akhir tauco. Ah, dasar nih, bos oga males banget. Jadi enyeng doang yang kerja. Nasib, anak gua begini amat ya. Ah, tapi biarin aja. Mudah-mudahan nanti enyeng kebagian tauco-nya nih. Kan lumayan. Eh, enyeng, rajin amat. Iyalah. Emang bos oga males. Biarin aja. Ntar kalau enyeng dapet tauco-nya, enyeng gak bakal bagi buat bos. Gak gitu, enyeng. Gak bisa gitu dong. Kan oga bosnya. Yaudah, sini oga bantuin. Yuhuuu, ayu deh lanjut. Kedelai yang sudah dijemur, kita letakkan di ruangan ini. Di sini proses fermentasi pertama dilakukan. Iyak, campuran kedelai dengan ragi ini akan melewati proses fermentasi selama 4 hari 3 malam. Wah, lama banget tuh. Pertumbuhan kapang atau jamur akan menjadi banyak dan sempurna jika ditutup rapat seperti ini. Oke deh, saatnya ke fermentasi kedua. Yaitu pelarutan garam pada olahan kedelai. Untuk membuat 10 liter tauco, larutkan garam sebanyak 2 kg. Dan aduk hingga merata. Setelah direndam dalam larutan garam, kedelai kering akan kembali didiamkan selama 4 hari 3 malam. Suhu ideal untuk mendapatkan hasil tauco terbaik, yaitu di 42 derajat celcius. Eh, ini masih belum selesai ya. Olahan fermentasi akan dimasukkan ke dalam bak selama kurang lebih 6 bulan. Wah, ini sih lama banget. Aduh, unil makin lapar nih. Hmm, kalau mau beli tauco-nya, biasanya dikemas langsung ketika memesan. Jadi, fresh from the oven. Oh iya, olahan tauco ini juga dimasak dengan air mendidih selama 4 jam. Atau hingga mengental. Biasanya, untuk 1 botol tauco, dijual seharga 20 ribu rupiah. Lotte, cokopie, together with you. Sama nilai paksin unil, kita belajar bersama. Oke, sekarang unil sudah berada di rumah produksi yang membuat inovasi olahan tauco. Bahan-bahannya sama seperti pembuatan kek pastry pada umumnya. Nah, pertama, campurkan semua bahan termasuk tauco-nya. Aduk pakai mixer ya, agar adonan kek tercampur dengan sempurna. Setelah jadi, tuang ke loyang untuk dikukus selama kurang lebih 15 menit. Hmm, sambil nunggu keknya matang, kita buat pastry-nya yuk. Campurkan tepung terigu, mentega, dan telur. Aduk hingga tidak menempel ya. Oh iya, diaduknya pakai tangan ya. Eh, tapi jangan khawatir, ibu Tati sudah cuci tangan kok. Jadi, pasti bersih. Hihihi. Kalau sudah seperti ini, kita pipihkan ya, hingga berbentuk kotak. Dan potong menjadi beberapa bagian. Oke deh, oven adonan pastry selama 15 menit. Hmm, semuanya sudah siap kita susun nih. Oleskan krim di atas keknya, lalu tambahkan pastry. Dan krim lagi, dan pastry-nya lagi, hingga berlapis seperti ini. Wah, lihatnya saja, unil sudah niler nih. Hihihi. Selain membuat kek pastry Tauco, di sini juga memproduksi brownies Tauco lho. Setiap harinya, usaha ini bisa membuat 30 buah brownies dan kek pastry. Uniknya rasa manis dan gurinya Tauco, membuat kek pastry dan brownies Tauco ini wajib jadi camilan. Eh, eh, dia melahsikasikan tak iya. Ini nih orangnya yang kabur gitu wajah. Hmm, Bu Jurya kasih pelajaran ini. Wah, Bu Jurya, unil sih. Nggak ikut-ikutan ya. Tenang, tenang, nak unil. Nih, makan tak iya. Biar gerseger matanya nanti. Biar nggak tuh kantuk. Mau, mau, mau. Mana, mana, mana. Hmm, sedap benar rasanya. Makasih, Bu Jurya. Hehehe, Pak Oga lucu. Makan sambil tidur. Hihihi. Makan yang banyak. Bangun. Astagfirullah. Hehehe, kok asin banget sih mulut Oga. Ih, kan tadi Pak Oga disuapin sama Bu Jurya. Hehehe, hehehe. Gimana? Enak. Gara-gara kamu, Pak Oga, masakan saya judi kehasinan. Ampun, Bu Jurya. Pak Oga salah ambil kecap. Hehehe, hehehe. Pak Oga, Pak Oga. Hehehe. Hehehe! Terima kasih.